Bagaimana caranya menghancurkan Islam? Strategi orang kafir, hancurkan Islam pakai orang Islam. Itu mana? Jadi rusak sudah. Karena agama dijadikan musuh negara sekarang ini. Makanya diciptakan buzzer. Dan seperti itu. Dan digaji oleh negara, dilindungi oleh negara. Makanya Majelis Ulama Indonesia Pusat, kirim surat resmi ke Baris Kemabers Polri, agar segera menangkap dosen UI, Adi Armando. Karena sudah jelas-jelas mereka melecehkan Allah, Rasulullah, lecehkan Al-Quran, Islam, lecehkan Ulama. Itu kalau di Brunei, di Brunei Darussalam, Adi Armando itu langsung hukuman mati. Karena yang dilecehkan Allah, Rasul, Al-Quran. Ini masalah-masalah prinsip dalam agama. Tapi sampai sekarang, sekian tahun, surat resmi dari Majelis Ulama tidak dikupris oleh Baris Kemabers Polri. Adi Armando tetap dilindungi oleh negara, dan digaji oleh negara, diambilkan dari APBN. Jadi inilah, ya ini memang realitasnya seperti ini, tantangan kita. Jadi, bahkan sampai se-level menteri agama, tidak pernah mengucapkan selamat terhadap tahun baru hijriyah. bahkan digeser. Ya kan? Satu hijriyah, diganti dua hijriyah. Maulid, 12 robil awal, diganti 13 robil awal. Ini, hari lahir Rasulullah berani merubah. Negara berani merubah. Coba kalau 17 Agustus itu diganti gitu, Pak. Berani enggak kira-kira? 17 Agustus itu digeser gitu, berani enggak kira-kira? Enggak akan berani, Pak. Ini test case terhadap umat Islam. Apalagi, Pak Bapak, Ibu Pian, dirahmati Allah. Menteri Agama kita, Pak Yakut Kumas ini. Ya, Pak Yakut Kumas ini. Ya, kakaknya juga pro-Yahudi. Ya kan? Gai Haji Yahya Kholil Setakuf, yang calon kandidat, calon ketua umum PBNU. Pak Yakut Kumas juga seperti itu, pro-Yahudi. Bahkan, dia mengadakan pertemuan dengan Paus, Urbanus, Paus, Benek Ditus 16 itu ya. Paus, difatikan, menyerahkan piagam, pergantian, kata-kata kafir, menjadi non-muslim. Ya, otomatis, Pak. Paus, jazakullah khair. terima kasih, kepada Pak Yakut Kumas, dan staffnya, yang telah mengganti Al-Quran, dari kata-kata kafir, menjadi non-muslim. itu piagamnya diserahkan Paus. Itulah, Pak. Ini tantangan kita ke depan itu, dari dalam. Jadi ini ada sebuah, kerusakan yang akan dijadikan, kerusakan terjadi, dari atas ke, ke bawah. Kalau saya sampaikan, ini pakai filosofi Jawa, Pak. Jadi Pak Jokowi ini pakai filosofi Jawa. Napok, nyile, tangan. Jadi napok, nyile, tangan. Jadi, memukul, tapi pakai orang, tangannya orang lain. Artinya ini pakai tangannya orang Islam sendiri. Merusak Islam, tapi pakai orang Islam sendiri. Makanya Bapak-Bapak tidak ada peringatan, ucapan selamat tahun hijriah, tapi agama bahai, ya kan, yang ini, sudah jelas-jelas itu, kesesat, sesat dan batil, malah diagung-gungungan oleh menteri agama kita. Jadi, benar-benar ini tantangan kita ke depan. Tapi insya Allah, Bapak-Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kita masih punya Allah, ya kan. Yang penting semangat kita berjuang. Kita berjuang-berjuang, hasilnya serahkan kepada Allah. Yakinlah, Islam pasti dimenangkan oleh Allah SWT. Ya kan, yakinlah. Karena Islam agamanya Allah, Islam kok dilawan. Ya kan, nggak akan mungkin menang, karena Islam agamanya Allah. Makanya sampai, kalangan non-muslim, kalangan orang-orang di luar Islam, itu sampai bertanya-tanya, selama ini di Indonesia, itu nggak ada orang Kristen, melecehkan agama Kristen. Orang Buddha, melecehkan agama, Buddha-nya. Orang Hindu, melecehkan Hindunya. Nggak pernah, Tapi ini ada orang Islam, benci terhadap Islam. Orang Islam, tapi benci sama Islam, Pak. Nah ini. Nah inilah, kira-kira, Bapak-Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kita nggak bisa langsung akhirnya, menyalahkan drastis, ini memang masanya, Pak. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, fitnatu duhaimah. Kata duhaimah itu kan, bentuk taskirnya kan, dahma, hitam, gelap. Jadi fitnatu duhaimah itu, kata Rasulullah, akan terjadi menimpa umat Rasulullah. Apa wujud konkretnya? Kala Rasulullah, salam Allah, walaikumsalam, yusbihu rajulun mu'minan, wa yumsi kafirun. Aoyumsi mu'minan, wa yusbihu kafirun. Jadi kondisi umat, kalau fitnatu duhaimah itu, sudah terjadi, pagi beriman, sore sudah jadi, kafir. Atau sore beriman, paginya jadi kafir. Wai kenapa? Kala Rasulullah, salam Allah, walaikumsalam, ya biutinahu, biarutinatunya. Dia jual agamanya, dengan harga dunia. Jadi sekarang mbak, lemahnya umat Islam di Indonesia itu, bukan karena kekuatan orang-orang kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia itu, karena banyaknya orang, munafik. Bahkan sekarang ini, banyak, berbondong-bondong, mau jadi orang, munafik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dibaliknya ada, min amplopi bin fulus. Ada jabatan. Nah ini mbak, jadi gitu mbak-bapak, ibu-ibu yang dirahmatia Allah. Makanya, Rasulullah mengabarkan, kalau sudah fitnatur duhaimah terjadi, terlebih di Indonesia, sudah terjadi, umat ini akan terbelah jadi dua kelompok. Mu'min sejati, dan munafik sejati. Mudah-mudahan, jamaah masjid, al-umah, dijadikan oleh Allah, untuk tetap istiqomah, menjadi mu'min sejati. Amin. Ya Rukal Alamin.